Selamat siang untuk kita semua, disini kami dari Pembangkapan akan mempresentasikan mengenai nombor dan kerajaan pede terkait dengan jauh menopal tradisi suku nias yang dianggung oleh dosen Sisi Rangkawaji S.P.D. Ada pun tradisi yang lebih rapat, yaitu yang pertama ada pembunggung, yang kedua ada nyonggung, atau yang disebut dengan pengarahan makanan, dan ketiga kejauh yang ditutup, yaitu dengan perbuatan dasar penyulian, Manga Apo, yaitu Manga Sisi, dan yang berakhir adalah rakyat pemidangan semangat. Nah disini saya akan membahas mengenai Manga Apo atau Manga Sisi. Berikut modul dan NKPD-nya. Saya akan membahas mengenai menurut ajar biologi terkait dengan Manga Sisi Rangkawaji Sisi ini, termasuk dalam pembelajaran biologi dengan materi kata-kata agama rakyat ini. Ada pun kompetensi awal, daya-tutup serta didik, mampu melakukan lastifikasi makhluk hidup setelah membelajari kata-kata agama rakyat ini. Yang kedua, misalnya didik dapat mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan. Tiga, kompetensi awal, yaitu berliman bertahun kepada pelanian Manga Esa dan penyulian, sekuat berkebidikanan doang, ketiga mandiri, empat bertahun oleh orang pilihan yang terakhir, menelaki kata-kata pesan. Ada pun sarangan dan pasangan dalam pembelajaran ini, yaitu buku teksikologi kelas 10, dengan dua penandekaran kata-kata agama rakyat, lalu sampai ada laptop atau humpur dalam koreksi internet, sebagai informasi terlahan sis waktu mencari materi, jadinya mengurut dan lembar pekerjaan peserta didik, tentang kata-kata agama rakyat, papan tulis, informasi. Nah, target peserta didik, yaitu modul pekerjaan ini, dirancang untuk memajang peserta didik, regular, minimal atau umum, tidak ada kesempatan dalam pembelajaran, dan memiliki kemampuan rasa, dan memiliki kemampuan rasa, dan memiliki kemampuan rasa, dan memiliki kemampuan seriologi yang diajakkan sejauh, yang diajakkan sejauh, yang dihantung di dunia. Nah, modul pembelajaran, yaitu disempatan learning, problem-based learning, dengan pendekatan sentifik, yang mana alasan dikenakan dengan modul pembelajaran ini, yaitu, karena modul pembelajaran ini, tetap menghati sikap kimia, ada peserta didik yang dapat menerapkan metode didik yang sesuai dengan pembelajaran biologi yang ada. Selanjutnya, ada BD dan BD yang menggunakan pembelajaran, BD yang menggunakan yaitu seperti PPT video dari YouTube. Bahan ajarnya, yaitu buku biologi selama kelas 10, serta LKB ini. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari pembelajaran agama-agama yang ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai spesies pelora dan penggunaan di dunia sekitar, serta memahami perangnya dalam spesies ter. Selanjutnya, peserta didik mampu mengetahui hubungan antara berbagai spesies dan lingkungan. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan keandakanan di dunia dan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi spesies. Selanjutnya, peserta didik mampu meningkatkan keselajaran maka pentingnya pun sekalian ke anekan pergaman yang ini. Asesmen dilaksanakan dalam 3 hal proses kegiatan dengan penjelasan yaitu dapat dikali di selain pertama, diagnostik, formatik, dan sumatik. Tertera pertanyaan komantik, yaitu yang pertama, sebutkan sesuatu organisasi klipuan yang sudah dipelajari setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, coba terlihat dengan menjentuhkan teman-teman yang ada di dalam kelas seperti setiap orang berbeda-beda karakteristik. Karakteristiknya, yang terakhir yaitu Pertanyaannya, mengapa kita perlu memplasifikasikan makhluk hidup ini? Selanjutnya, pemahaman bermakna yaitu, tempat yang peserta didik dapat memahami tentang pentingnya mempelajari dengan karakteristik. Dan kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya belajar klasifikasi makhluk hidup ini. Dalam materi karakteristik, yang terakhir, peserta didik dapat mempelajari makhluk hidup dengan muda, apabila adanya ilmu kaksonomi. Yang kelima, kegiatan pembelajaran Pertumun Pesatu Tuhan yang terakhir ini ala kasih waktu 2 jam belajaran dengan satunya pelajaran ada menghormati. Kegiatan awal itu, yang pertama, guru memberikan salam dan berdoa bersama. Selanjutnya, guru mengecek yang terakhir oleh peserta ini mengkondisikan puas dan pembiasaan persepsi. Selanjutnya, guru menanyakan kepada peserta ini tentang materi yang sudah dibelajari dan dikaitkan dengan materi keadaan agar agar melayani. Selanjutnya, guru memberikan lajuan dan yang terlaki, guru menyampaikan kejuan untuk pelajaran pada aku waktu yang dibutuhkan itu sekitar 10 menit. Kedua, ada kegiatan impis. Yang pertama, stimulasi atau kegiatan langsung. Selanjutnya, guru menampilkan video pembelajaran mama aku atau memberikan identifikasi masalah kepada siswa dengan menanyakan video orang nias, suku nias, dalam memakan siri ini. Selanjutnya, guru memelompokkan peserta didik ke dalam 6 kompok. Selanjutnya, guru membagikan LKT-Estatik dengan peserta didik. Setelah menonton video ini, akan mengambil data, dapat data yang terterang. Nah, pada penanyakan video serta didik, diwajibkan mengumpulkan informasi yang lebar untuk menjawab pertanyaan melalui wajah guru referensi dan internet serta dengan menonton video yang tadi. Selanjutnya, peserta didik menerjakan di KPMG. Ada pun langkah selanjutnya, guru yang pekerjaan berkini yang bekerja dalam tim. Terus, guru itu, eh, siswa di seluruh memperiksa diskusi pengerjaan berkini. Jadi, dengan bahan dari buku referensi dan internet ataupun video YouTube tadi. pada akhir pembelajaran bahasa penanyakan video, guru dapat memberikan diri ke tempat kabar atau dengan menyimpulkan hasil diskusi dari penanyakan video itu. Kediatan selanjutnya, itu kegiatan tertutup. Dimana guru membimbing peserta didik membuat kesimpulan tentang macam-macam kandil karagamannya. Kandil karagamannya, kandil karagamannya, selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksi pembelajaran pada hari di mana membahas materi tersebut, supaya terjadi evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan penghubungan selanjutnya. Kediatan selanjutnya, itu memberikan evaluasi peserta didik atau pembuatan materi dan yang terakhir itu menyampaikan rencana belajaran selanjutnya. Dengan alamat waktu itu sekitar 20 menit. Ada pengambilan kepada guru ini yaitu refleksi pendidik dan peserta didik. Adanya pertanyaan-pertanyaan dilantarkan oleh guru kepada peserta didik. berikut akan saya tertera di slide berikut lembar kerja peserta didik ini format untuk lembar kerja peserta didik di mana siswa menganalisis tentang materi yang terkait yaitu makan makanan seru bunyi ya semangat apa semangat sedik setelah murid tadi menayangkan video guru menayangkan video dari itu maka guru menyuruh siswa yang untuk menganalisis video tersebut dengan mengulai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera disini adalah 10 pertanyaan yang terakhir yaitu pertama apalagi video yang sudah ditampilkan yang kedua dalam suhu bunyi yang apa yang tertatak di video itu yang ketiga nilai kearifan lokal yang bagaimana yang akan diterapkan yang keempat mengapa harus menggunakan daun sirik nah disini dapat kita lihat untuk keanekaragamannya untuk keanekaragamannya itu diterapkan apakah bisa daun sirik yang lain nah selanjutnya apa manfaat daun siri bagi kehidupan bagi siap dan karena ada mengaplikasi daun siri yang seperti apa yang sering digunakan untuk memakan siri ini selanjutnya siswa disuruh mencari tahu apa fungsi dari penggunaan gambir itu dan ketika proses merancis bahan tadi bahwa penggunaan gambir hanya sedikit mengapa penggunaan gambir sangat sedikit siswa disuruh memulaikan semua pertanyaan-pertanyaan ini boleh dilihat dari youtube atau dari internet sekian yang saya sampaikan saya cepat berhenti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati